Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nah ini kita kedatangan edisi guys ya Edisi dari Bang Bukupin Atau kerjasama Bukupin Dengan pihak Pihak SCM guys ya Dan ini edisinya Sudah dapet V ya Ini edisinya sudah dapet V Jadi seperti ini sebelum dia unboxing guys ya Nah kita mau lihat seperti apa di dalamnya guys Kita mau langsung unboxing Ada apa aja yang kita kasih nih Dari pihak SCM Nih guys Kita dikasih sertifikat Terus ini Baju Dari Nih Ini penyediaannya guys ya Dari Cak unggul edisi Android Merdeka Layanan online Bebas merdeka ya Seperti itu Dari cak unggul nih Dikasih kaos Terus Nah ini unitnya guys Kita sisihkan dulu Terus kita dikasih Gratis 5 roll 5 roll Untuk kertas edisinya ya 5 roll Kita sisihkan lagi Terus kita dikasih juga Sudah lengkap guys ya Kita dikasih juga Kita dikasih juga Spandu guys Kita dikasih juga Spandu ya Nih Nama agen kita Nama agen dan alamat semua ditulis ini Sudah lengkap sama Spandu nya Dengan 2,5 meter ya Panjang 2,5 Lebar 1 meter Spandu nya guys dikasih Sudah dikasih juga Terus lubangkan Kita sisihkan Spandu nya Nah ini sertifikatnya guys ya Seperti ini Sertifikatnya Nah Nah Ini guys Jadi sudah bersertifikat ya Nih Sudah bersertifikat Sertifikat dari KB Bank Dengan mini ATM ya Nih Ini nomor agen kita Sertifikat dari KB Bank Dan nama mesin kita ya Atau agen kita sini Nah ini Kasih juga Sertifikat dari Cak Unggul ya Kasih juga Sertifikat dari Cak Unggul Dan kalau ini dari KB Bukupin ya Jadi sudah 2 dapat 2 sertifikat Lalu Ini cuma amplop Nggak ada sini Nah ini Perjanjian Syarat-syaratnya juga guys Sudah ada sini ya Sudah kita penuhi semua Apa-apa yang diminta Ketika kita pesat di sini Sudah ada juga Dan ya di sini Bisa dibeli lewat online guys ya Bisa dibeli lewat online Cukup melalui Whatsapp Nah Ini dari Cak Unggul Dan baju juga tadi dari Cak Unggul Jadi Kaosnya cuma dikasih 1 guys ya Kita buka lagi Disini ada apa Nah ini Kita juga sih juga ini Berita acara dari Cak Unggul Jadi disini dalam kadar lagi guys Kosong ya Jadi seperti itu aja Yang kita dapat Ketiga melalui Kembalian Ini edisi dari KB Bank Ini guys ya Terca Unggul di SP Transport Semua dia support Di edisi ini Seperti itu Lalu kita langsung Kita beralih ke unitnya Ini unitnya guys Ini dia unit dari edisi Kita kali ini Edisi T3 Android Smart Mobile Dan kos Nah jadi modelnya T3 guys ya Ini T3 yang kotaknya sudah berwarna silver Dan ini nama Bagian kita disini Langsung kita buka Kita buka Kita buka dulu guys Jadi ini mesin pencetak uang guys ya Atau katakan dengan prinsip pencetak uang Karena ini Suannya Mantap Nah ini guys Media edisi kita kali ini Nah ini Jadi kita bisa Anda bisa lihat Seperti ini Model edisi T3 kali ini Dia mempunyai layar sentuh Sebesar ini Sebesar 5,5 in Dengan dibawahnya ada tombol ya Jadi separuh layar sentuh Separuh tombol Nah hebatnya mesin ini guys ya Dengan harga cuma 3 juta lebih Harga mesin ini guys Dan disini sudah ada Stiker caurunya Dengan help desk Jadi disini kita bisa Melakukan bantuan-bantuan Melalui WA Jika terjadi kendala Pada mesin ini guys ya Lalu disini nomor resinya Juga ada nih Dan SNN Maksudnya nomor SNnya Serial nomornya Disitu juga ada Terus tombol on offnya disini guys Tombol on offnya Terus tombol untuk kecas disini Dia mau melakukan Tombol charge ini Type C guys ya Nah disamping Tombol buat kecas ini Disamping Tempat kecasnya ini Ada tombol on off Nah seperti itu Jadi type C ya Nah terus dibawah ini Untuk memasukkan Kartu ya Atau ATM ATM kita Nah terus disamping juga Bisa melakukan ATM gesek Tapi yang gak punya chip Nah ketika kita menemukan Atau ada nasabah yang Mau melakukan traksi Tanpa chip Jadi bisa digesek Disamping ini guys ya Nah kalau ada chipnya Ya masukkan disini Seperti itu Nah ini Ini sudah Tentang bukti bahwa Edisi ini siap digunakan Nah ini sudah ada resinya keluar Terus Nah ini tempat masukkan Resinya Atau Tempat Masukkan kertas Edisinya Nah ini Kita dikasih 5 roll tadi guys ya Kertas edisinya Dan Ada mereknya KB Bank SCM Dari SCM guys ya Kita masukkan disini Nah ini seperti itu Lalu kita hidupkan Nah Kita hidupkan guys Ini Langsung ada tulisannya Cap unggul edisi Kemiteraan Merdeka Nah seperti itu Kalau kita lanjut ke kotaknya Ini ada dikasih kartu perdana Telkomsel guys ya Karena disini Telkomselnya kencang Keluar kartu yang lain enggak Jadi kita minta kemarin Telkomsel Sudah disediakan juga Sudah dikasih juga Jadi ini paket Siap pakai guys ya Nah ini Casannya Batok Apalah cas Ini kabel casnya Tepsi Terus disini Manual book Untuk mesin ini ya Atau cara penggunaannya Dan juga Nah Ya Atau cara penggunaannya nih Seperti itu Tapi kita enggak pakai Karena kita sudah pengalaman Musing guys ya Karena saya punya Empat guys Saya punya empat mesin Satu dari Primanta Satu dari SCM Satu dari ini lagi Cap unggul Dan satu lagi Dari Mandiri Dan satu lagi dari BRI Kita sudah punya Beberapa mesin guys ya Dan ini kita menambahkan Melakukan penambahan mesin lagi guys Karena kita buka cabang lagi guys Ya Seperti itu Jadi kita melakukan penambahan mesin Ini untuk cabang baru kita Nah Nah jadi Di dalam edit ini Seperti ini tampilannya ya Nah ini untuk tampilan menunya Beberapa pilihan guys ya Atau cara Atau dengan nomor-nomor Speknya Jika terjadi gangguan Kepada mesin ini Kita bisa hubungi itu Nomor-nomor Nah ini lambangnya Lambang toko kita Juga dikasih ya Sudah disetting semua Melalui mesin ini Lalu disini ada kamera Nah disini ada kamera guys Kameranya lumayan juga ya Ini ada kamera Terus Ada setting pengaturannya Appstore Ada juga Cek saldo Terus Ini phone Ibarat Android ya Ini bisa nelfon Tapi kita tidak menggunakan semua itu Karena ini untuk Edis ya Ada gallery Ada Kios Ini ada aplikasi Kios Jadi Fitur aplikasinya Cukup lumayan Banyak guys ya Dari edisi sebelumnya Nah Ini Mini ATMnya ini Mini ATMnya sama dengan Sebelumnya ya Mini ATM KB Bank Terus Disini ada untuk Kita kresi Ini Ada Terus Disini Lagi kita Terus DSP transfer guys Ini ada Nah DSP transfer Super Juga ada Terus Nah BR Link Mobile Juga sudah mendukung guys ya BR Link Mobile Sudah mendukung juga Tinggal masukkan Akun Anda Di Edisi ini Jadi Si Berlimo Mobile Kalian akan Terbaca disitu Jika Anda sudah hubungkan Kemudian ini Tinggal login aja Jika Anda punya akun Kalau kita keluar Terus Seperti itu aja guys ya Ini cek saldo Nah ini cek saldo juga ada Jadi untuk Aplikasi penare Atau Aplikasi untuk Kita melakukan Mini ATMnya Cuma dua guys ya Yang kita sering gunakan DSP transfer Ini Sama Mini ATM KB Bank Kalau ini Ya 80% lah Bisa membaca Semua kartu Semua kartu edisi Semua kartu ATM Yang ada di Indonesia Ini guys ya Nah Kalau ini Ini sudah 95% 100% lah Ibaratnya ya Bisa membaca Kartu ATM Anda Jadi Kebanyak kemungkinan Yang gak terbaca disini Jadi DSP kita alihkan ke Sini Kalau gak terbaca disini Kita alihkan disini Jadi Mesin ini bisa Ibaratnya 100% Membaca ATM ya Baca ATM Jadi hampir semua sudah dibaca Dan belum pernah sih terjadi Gak pernah dibaca dengan ATM ini Kecuali ATM terbroker dan rusak Karena dia mempunyai dua aplikasi Kalau yang satunya gak bisa terbaca Kita alihkan lagi ke satunya Seperti itu Jadi kita mainkan disitu guys ya Dan Lengkap juga Guys Kalau kita mau Kita bantuan dengan CS nya ya Atau health desk nya Kita bantuan ini 24 jam 7 hari Kita dilayani dengan menghubungi Nomor-nomor yang ada disini guys ya Jadi Yang kuatir guys memiliki Dengan Sini Karena kita akan dipandu dengan CS nya Ini aman guys Karena saya sudah Punya 3 mesin Dari ini Semuanya aman Dan sudah berapa tahun Belum ada kendala kerusakan Dari mesin ini Dan cuannya mantap guys ya Ini mesin penghasil cuan Nah disini tempat Kartunya guys ya Kartunya Ini Di tengah sini Terus sini baterainya Bukan baterai Leon Berapa yang ini guys ya 2600 mk guys ya Yang menggunakan baterai Leon 2500 mk Dengan waktu pengecasan Tiga jam Bisa ada slot memori nya juga guys ya Memori SD card Kita gak pasang Yang kita pentingkan Cuma Kartu teleconcel nya Nah itu aja Karena itu yang menghasilkan data Atau mesin ini juga bisa pake wavy guys Mesin ini juga bisa pake wavy Jadi Ketika anda gunakan Pake jaringan lokal Atau jaringan Biasa GSM GSM Gak bisa Pake wavy bisa juga guys Jadi cukup Sini Nah nih Masuk ke Wavy nya Nah Tinggal cari Wavy kalian Nah nih Kalian nih Jadi kita tinggal Masukkan passwordnya ya guys ya Kita masukkan passwordnya Jadi dia nih Lahir sentuh ya guys ya Lahir sentuh sepotong Tombol sepotong Jadi bagusnya disitu Nah Kita sudah masukkan passwordnya ya Jadi otomatis dia connect ke wavy yang tadi Nah Jadi kita tinggal gunakan aja guys ya Karena sudah connect ke wavy Pake data juga bisa Dan dia sudah 4G guys ya Dan mesin sebelumnya ini Dia masih 3G Dan harganya dulu masih 4,3 4,3 dengan GSM 3G Harganya sudah turun 3 juta lebih Dengan kualitas 4G sudah guys ya Dan tampilan layar juga Besar Daripada sebelumnya nih Kalau sebelumnya layarnya disini Ya kan Layarnya disini Terus disambung dengan tombol-tombol Jadi Panjang edisi cuma segini Nah layarnya segini Layar sentuh juga Terus disambung dengan Tombol Nah kalau ini layar sentuhnya 5,5 Sambung dengan tombol Jadi lebih besar guys ya Lebih panjang ya Kali ini Harganya juga lebih murah Nah Dan ini Kalau sebelumnya dia Nggak ada Despe transfer Melainkan aplikasi Melainkan mesin dari Primanta Yang layar sentuh full 7,7 in 7 in lah Yang kemarin tuh full Nah itu baru ada DSP-nya Yang harganya 6 juta lebih Nah kalau yang pertama kita beli Dari KB Buko Pin Itu 4 juta lebih Dengan layar separuh aja Seperti ini Dan disini ada kameranya juga guys ya Ini ada kamera Terus Di belakang nggak ada kamera Lalu kita bisa cetak resi Disini Setting Test host Ini cetak ulang resi Jadi hasil printannya juga cukup terang Hasil printannya juga cukup terang Karena masih baru ya Seperti itu Coba kita Cek ya Pakai ATM 2 Coba kita tes Test host dulu Ini gunanya untuk Stabilkan jaringan guys ya Test host Siap digunakan Kalau Yang nggak seperti ini Jangan gunakan dulu Jadi harus di test host dulu Sebelum gunakan Biar jaringannya stabil Seperti ini informasi saldo Langsung kita tusukkan aja kesini guys Online Lanjut Terus kita masukkan pin guys ya Masukkan pin Pin salah Kalau kode 55 Pin salah guys ya Kita ulang lagi Nah ini Ini berhasil guys Berhasil Dengan Cek saldo ya Jadi kalau cek saldo dia itu Kalau mau di print Usahakan cabut dulu ATM-nya ya Kartu ATM-nya Seperti ini Lalu kita Cetak Kalau nggak dicabut Dia nggak bisa tercetak Nah seperti itu Nah ini Tiap cek saldo dia memakan administrasi 4.000 4.000 rupiah Kalau kita cek saldo Dan kalau kita Narik Ada potongan 6.500 Tetapi yang dipotong Di pemilik Kartu ATM ini Jadi itu yang kena potongan Kena charge dari bank Yang misalnya dia Pakai ATM-nya Ya ATM-nya ini Terpotong otomatis Sebanyak 6.500 Sekali Atau sekali Transport guys ya Seperti itu Kalau cek saldo 4.000 Nah itu Kalau melakukan Edisi ini Karena Yang V-nya itu Dapatnya dari situ guys ya V-nya itu Dapatnya dari situ Ketika ada potongan Dari Nasabah Nah itu yang dibagi nanti Seperti itu Jadi seperti itu aja Kali ini Pembahasan dengan Edisi terbaru kita guys ya Dengan T3 Dengan T3 Dan fitur-fiturnya Kita bahas Di video selanjutnya For your next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh